Butuh ketegaran dan jiwa besar bagi seorang yang mengakui sesuatu yang seharusnya disembunyikan. Begitulah sikap yang dipilih oleh selebritis tanah air, Detri Warmanto. Karena secara terbuka mengaku positif terkena virus corona. Dinyatakan ada tiga orang di rumah. Aspirinya mama, which is it Waju dan ibu. Ibu supir sama saya dan itu menurut saya random. Maksudnya virusnya ini random banget. Dia mau di badan siapa gitu. Ya gak kepingin juga ya. Maksudnya kita kalau ditanya di mana, kapan, kenanya ya kita juga gak tahu. Maksudnya jadi tuduh Tuhan, tuduh-tuduhan. Kelahiran Jakarta berusia 34 tahun mengabarkan melalui laman Instastory pada hari Sabtu pekan kemarin positif COVID-19. Bintang FTV ini lantas banjir kiriman doa demi kesembuhannya. Detri mengaku kondisinya baik-baik saja. Meskipun tanpa gejala batuk, flu, atau suhu tubuh panas. Saat ini Detri memilih menjalani isolasi di rumah selama 14 hari ke depan. Langkah serupa juga ditempu Andrea Dian. Pemain film From Bandung With Love yang juga banyak membintangnya FTV ini menyampaikan secara langsung melalui postingannya hari minggu kemarin. Seminggu sebelumnya, Andrea didiagnosa demam berdarah. Andrea tampak ketika berada di sebuah kamar inap rumah sakit dengan mengenakan masker. Sang suami Ganindra Bimo yang juga seorang presenter memberi semangat Andrea dengan kata-kata romantis. Sebelum positif terinfeksi COVID-19, Andrea Dian mengaku menderita autoimun. Seperti disampaikannya melalui konten Youtube Usi dan Andika. Andrea ingin menyembuhkan penyakit satu persatu sebelum memutuskan memiliki anak. Ini yang tahun sekarang ya, kan kemarin kan gue juga sempat dideteksi autoimun juga. Oh iya, oh iya, itu tutup, benar-benar harus beresin satu dulu, satu-satu. Gue gak mau kan, kalau misalkan gue emang dikasih tarpe rejeki, gitu kan. Gue yang masalah gue sendiri autoimun itu belum beres. Jadi mendingan diberesinlah satu-satu. Gue jadi uenya udah siap untuk secara fisik dan mental, gitu. Autoimun memang melemahkan kekebalan penderita. Sementara COVID-19 mudah terjangkit kepada orang-orang yang kekebalannya rendah. Sederet selebritis juga mengidap autoimun. Seperti Ashanti, yang beberapa waktu lalu melakukan medical check-up di rumah sakit RSPAD Gatot Sebrotoy, Jakarta. Dokternya sebelum ngomong autoimun tuh ngeliatin aku, liat hasil, liat aku, liat hasil. Dia ngomong kayak gejala-gejalanya, gak pernah tidur ya, gitu. Iya doang. Jarang, susah banget tidur ya, gampang lupa gak sekarang. Terus moodnya berubah-berubahnya cepet banget gitu. Kayak kadang bisa, kayak orang gak ada gairah hidup gitu. Kadang tiba-tiba seneng apa-apa, kayak gitu. Terus sakit kepala sebelah sini, semuanya benar dibacain. Padahal dokter ini gak pernah tahu riwayat aku. Terus bilang, kamu tuh kena autoimun, gitu. Nah, aku kaget lah pas googling kan. Autoimun tuh banyak banget, apanya, macemnya. Jadi ada yang kena kesyaraf, ada yang kena kekulit. Nah, sekarang ini aku memang lagi terjadi inflamasi di dalam usus aku. Alhamdulillahnya memang masih baru gejala autoimun. Tapi memang autoimun ini gak ada obatnya. Paling memang banyak yang harus dilakukan adalah kayak, mungkin terapi. memperbaiki tidur, memperbaiki, semuanya macem-macem mulai diperbaiki. Itu kadang bisa lupus, bisa macem-macem gitu. Cuma sekarang gini, kalau ditanya tuh aku udah, waktu beberapa hari seminggu pertama aku nangis, sedih apa. Kalau sekarang aku udah mau menikmati, gak mau mikirin gitu. Karena semakin kita pikiran, dia semakin menyerang gitu. Jadi kata dokter, kamu paling utamanya adalah gak boleh stres, harus happy. Dikuti dari vlog milik Ustisul Istiawati dan Andika Pratama, Raditya Dika, hingga saat ini masih rutin memeriksakan diri ke Singapura. Kenapa di Singapura? Karena obat gue sempat masuk sini, tapi udah gak masuk lagi. Oh, makanya harus sana. Bisa beli di sana, dan gue sekali beli itu buat satu tahun. Jadi gue nge-stock gitu. Jadi tiap hari minum atau pas lagi kamu doang? Tiap hari dipakai ya, sebelum tidur ya. Ada pula Cori Sandiurifai mengidap autoimun Geneswargen Syndrome dan early lupus. Mantan istri Ramon Yeh Tungka ini menderita autoimun sejak berusia 18 tahun. Ternyata aku menemukan titik yang dimana setiap aku merangkai bunga, itu ada self-healing gitu. Ada rasa ketenangan, terus kayak misal abis sakit, ah kalau ngeliat bunga iseng-iseng aja ngerangkai-ngerangkai gitu, terus gak jadi sembuh. Kadang ada power yang berlebihan, aku harus istirahat, karena masih seneng aja gitu, ngerangkai-ngerangkai dan lain sebagainya. Akhirnya itu menjadi sebuah energi baru. Indah dari Mindrayanti, mantan istri Cesar YKS juga mengidap autoimun, penyakit langka psoriasis yang menyerang kulit dan menyebabkan penumpukan kulit di beberapa bagian tubuh. Indah dari sampai harus berobat ke Perancis dan dinyatakan sudah membaik. Presenter Cici Panda juga pernah menderita autoimun yang membuatnya kesulitan mempunyai anak kedua. Hal itu diakuinya di laman Instagram setelah melahirkan putri keduanya dengan selamat pada 15 November 2 tahun lalu. Sejumlah musisi tadi yang berpangkut tangan di tengah jadwal manggung yang ditunda atau dibatalkan. Mereka bergerak menghimpun dana untuk melawan virus corona. Ini gue ingin menggabung dana untuk membantu semua staff medis yang sedang kehabisan stok alat-alat proteksi. Sampai tadi malam, Afgan telah mengumpulkan Rp172.151.499. Uang ini terkumpul dari 1.009 donatur yang diperuntukkan bagi tenaga medis. Trio Lestari, Glenn Fredly, Tompi, dan Sandi Sondoro telah berhasil mengumpulkan dana Rp58.389.514 dari target Rp100 juta. Rizky Fabian tak mau ketinggalan. Putra komedian Sule ini berhasil menjaring Rp2.811.46 yang dikhususkan bagi korban yang tak memiliki penghasilan. Begitupun band asal Yogyakarta The Rain yang akan memberikan donasinya kepada rumah sakit rujukan, The Rain sudah mengumpulkan Rp5.4 juta. Untuk menghambat merebaknya virus corona di tanah air, presenter Nachwa Shihab memilih berkampanye isolasi diri di rumah. Nachwa merilis video musik dengan sejumlah musisi top tanah air seperti Ari Lasso, Anji, Andin, Tantri Kotak, Aurelie Moremans, Tulus, Raisa, Rosa, dan lain-lain. Mereka menyanyikan lagu Rumah Kita karya Ian Antono secara bergantian. Menurut membawa acara Mata Nachwa ini, mereka juga akan konser dari rumah masing-masing pada tanggal 25 hingga 28 Maret. Lebih baik disini Rumah kita sendiri Segala nikmat dan menugerah yang kuasa Semuanya ada disini Oh, dan disini Semuanya ada disini Oh, dan disini Semuanya Rada di sini Rumah kita